Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikutilah Renungan Pagi, hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di Youtube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita hadir di dalam Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Mari sebelum kita mulai hari kita, kita satukan hati kita. Mari kita tenangkan, teduhkan pikiran kita dan kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dia akan memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhan ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhan ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan pulihkan hidupku Tak pulihkan hidupku Sama-sama katakan Hanya Kau Tuhan penolongku Yang selalu, yang selalu setia bersamaku Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku Sungguh ku berserah Sungguh ku percaya Kuasamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan pulihkan hidupku Ku percaya Kau bekerja Ku percaya 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 Guasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Katakan tak pernah terlambat Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan menolong hidupku Guasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan kulihkan di hidupku Ku percaya kau bekerja Tuhan Kau bekerja Mendatangkan kebaikan di hidupku Ku percaya kau bekerja Mendatangkan kebaikan Kau mendatangkan kebaikan Kau mendatangkan kebaikan Kau bekerja di balik layar Kau selalu ada di sana Bahkan ketika ku tak dapat merasakanku Namun kuasamu terlebih besar Dari semua masalah yang ku hadapi Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Katakan tak pernah terlambat Katakan tak pernah terlambat Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan menolong hidupku Ku percaya kau bekerja Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat Janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku Tak pernah terlambat, janjimu ya Tuhan Pulihkan hidupku Amin, amin, haleluya Puji Tuhan, kita percaya Allah kita mampu menyelamatkan kita semua Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian Saya berharap semua saudara-saudara yang berada di Indonesia semuanya sehat-sehat Selalu kami yang ada di Singapura saat ini kami sedang Pemerintah sedang memperketat karena jumlah COVID-19 Penderitanya semakin lama semakin bertambah dengan varian yang baru Yang sehingga perlu diwaspadai Karena itu kami pun tidak diperbolehkan untuk keluar Kalau tidak terlalu perlu sekali Oke kita akan lihat firman Tuhan yang diambil dari Matius fasal 7 Ayat 17 dan 18 Matius fasal 7 ayat 17 dan 18 Beginilah bunyi firman Tuhan Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Ayat 18 Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik Ayat 20 Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka Nah siapa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan mereka Jadi dari buahnya kamu bisa mengenali mereka Merekanya itu siapa Kenapa Tuhan Yesus membawakan tentang perumpamaan Tentang pohon yang memiliki yang menghasilkan buah Dikatakan kalau pohonnya baik buahnya pasti baik Kalau pohonnya tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik Jadi kalau pohonnya saja sudah tidak baik, tidak sehat Sudah pohonnya saja sudah tidak Ya artinya mungkin tidak kena matahari, nutrisi Untuk menghasilkan buah itu juga sangat minim sekali Buah yang dihasilkan itu tidak baik Mungkin asam, mungkin busuk, mungkin banyak ulatnya dan selanjutnya Dan Tuhan Yesus berkata Kamu lihat buahnya maka kamu bisa mengenali mereka Nah sebelumnya di ayat 15 Tuhan Yesus berkata demikian Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Jadi akan ada nabi-nabi palsu pengajar-pengajar yang palsu Yang datang kepada saudara-saudara sekalian Atau di dalam hidup saudara Bahkan masuk di dalam pelayanan Dengan menyamar seperti domba Menyamar seperti domba Sebenarnya dia bukan domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang ganas Jadi ini adalah serigala berbulu domba Serigala yang mencoba menyamar sebagai domba Supaya bisa diterima oleh domba-dobanya Tuhan Karena sama-sama, sama-sama jenisnya Dan tetapi ternyata adalah serigala Orang yang atau makhluk yang jahat yang ingin mencaplok Atau memakan daripada domba tersebut Berapa banyak saudara yang pernah ditipu oleh orang yang mengaku hamba Tuhan Oleh orang yang mengaku pendeta Oleh orang yang mengaku berkecimpung dalam dunia pelayanan Dan ternyata membawa kabur uang jemaat Membawa kabur uang saudara Dan juga mungkin memanipulasi saudara Sehingga saudara memberikan uang yang cukup besar Tetapi ternyata masuk ke kantongnya sendiri Berapa banyak yang saudara alami Atau saudara pernah mengalami Atau teman-teman saudara yang pernah mengalami Terhadap nabi palsu atau hamba Tuhan yang palsu ini Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita semua Dari buahnya kamu akan mengenali mereka Di ayat 16 Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Tuhan Yesus tegaskan Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau pohon atau buah ara dari semak duri Jadi gak mungkin Semak duri itu gak mungkin menghasilkan buah ara Semak duri itu gak mungkin menghasilkan pokok anggur Buah anggur gak mungkin Semak duri akan menghasilkan duri Pohon anggur akan menghasilkan Pokok anggur akan menghasilkan buah anggur Pokok ara akan menghasilkan buah ara Dan Tuhan Yesus berkata Dari buahnya lah kamu mengenali mereka Jadi untuk kita mengenali siapakah penyamar ini Siapakah orang yang berpura-pura Siapakah nabi palsu Siapakah pengajar Siapakah orang yang mengaku hamba Tuhan Ternyata hatinya tidak seperti hamba Tuhan Firman Tuhan berkata Dari buahnya kamu akan mengenali mereka Sebuah pohon untuk menghasilkan buah membutuhkan waktu Saudara mungkin tidak bisa mengenali secara langsung Tetapi dengan berjalannya waktu Atau seseorang itu bisa diuji dengan waktu Awalnya manis Wah manis, rajin, kata-katanya sopan sekali Sangat santun sekali Dan sangat, wah pokoknya di hadapan saudara Sepertinya orang ini sempurna sekali Sepertinya orang ini wah luar biasa sekali Katakanlah misalkan saudara sedang menghayar Atau mencari seorang pembantu atau asisten rumah tangga Wah awal-awal pekerjaan Wah orang ini santun sekali Orang ini sopan sekali Orang ini baik ya Ditawari makanan malu-malu Dikasih ini gak mau Wah selalu menolak atau apa Dan selanjutnya Apakah itu sifat aslinya Seperti itu Ataukah Sifat aslinya belum ketahuan Baru mungkin bahasa-bahasinya dahulu Itu semua akan diuji dengan waktu Sejalan dengan adanya waktu Pada saat saudara tidak ada di tempat Apakah dia akan melakukan hal yang sama Membersihkan semua yang biasa dia lakukan Ataukah hanya di depan saudara saja Sejalan dengan adanya waktu Atau seseorang diuji dengan waktu Itu sebabnya Tuhan berkata Kalau pohon itu menghasilkan buahnya Baru kamu mengenali Ini buahnya ini seperti apa Pas saudara makan Oh buahnya asam Ini pohonnya jelek Oh buahnya manis Oh ini pohonnya ini baik sekali Buahnya ini Karena buahnya manis Maka pohonnya juga baik sekali Jadi saudara bisa mengenali dari buahnya Kita bisa mengenali orang dari buahnya juga Dari perkataannya Dari perbuatannya Pada saat kapan Pada saat mungkin Pada saat dia berada dalam krisis Pada saat berada dalam kesusahan Lihat apakah dia masih bisa memuji Tuhan Lihat apakah dia masih bisa bermurah hati Lihat apakah dia masih bisa Artinya tertawa atau bersabar Sebab seseorang pun diuji pada waktu Memasuki dalam penderitaan Pada waktu masa dalam penderitaan Wah orang ini ternyata komplain Marah-marah bersungut-sungut Wah lantas kemudian mencacimaki Semua perkataan di kebun binatang Keluar semua Itu pada waktu penderitaan Pada waktu kesusahan Pada waktu mungkin doanya tidak dijawab Loh ternyata sifat aslinya baru keluar Nah dari situlah kita bisa mengenali Para wanita pada saat saudara berkenalan Dengan seorang pria Wah orang ini sopan sekali Kayaknya waduh apa namanya Dia sopan dia baik Dia wah pokoknya memperlakukan saya Seperti seorang putri Wah luar biasa sekali Saya mau masuk mobil Dibukakan pintunya Kemudian setelah saya keluar Dibukakan lagi juga Wah dan selanjutnya Wah diperlakukan seperti prinses Wah kalau saya menikah dengan dia Kalau saya jadi dengan dia Wah pasti saya akan sangat bahagia sekali Belum tentu Sebab pada waktu itu mungkin dia ada maunya Tetapi pada saat sejalan dengan Di uji dengan waktu Dengan kondisi Dengan situasi Saudara baru bisa melihat sifat aslinya Begitu juga pria pada saat berkenalan Dengan seorang wanita Saudara mungkin terkesima Dengan kecantikannya Dengan senyumnya Dengan mungkin lesung pipitnya Mungkin dengan lirikan matanya Waduh kayaknya membuat saudara Klep-klep Dan rasanya aduh Kalau gak dapet dia Rasanya waduh Jiwa saya hilang separuh Nanti dulu Saudara Lihat dengan waktu Diuji dengan waktu Sebab dari buahnya lah Kita bisa mengenali setiap orang Dan untuk kita bisa Mendapatkan buah Atau merasakan buahnya Itu dibutuhkan proses Dibutuhkan waktu Jadi pohon tidak instan Menghasilkan buah dalam sekejap Tidak membutuhkan waktu Mungkin pohon anggur Mungkin butuh waktu Tiga bulan untuk berbuah Sebelum bulan Jadi selama tiga bulan Sebelum bulan itu Saudara bisa melihat Dan akhirnya pada waktu Suatu waktu Saudara bisa menemukan Ternyata orang ini Tidak seperti yang saya Impresikan pada waktu awal Pertama Ya mungkin pandangan pertama Luar biasa Ternyata Setelah sekian lama Orang tersebut penipu Orang tersebut ternyata Suka kasar sekali Melakukan KDRT Tangannya ringan sekali Untuk menampak Untuk memukul Perkataannya pun kasar sekali Baru terbuka Setelah berjalan dengan waktu Untuk itu Saudara yang sedang mencari pasangan Jangan cepat-cepat menikah Terlebih dahulu Tanpa saudara mengenali Siapa dia Minta hikmat dari Tuhan Tuhan tolong Untuk saya bisa mengenali Apakah dia orang yang tepat Untuk menjadikan pasangan saya Apakah dia orang yang Tuhan Taruh untuk Kalau misalkan Saudara seorang pria Tuhan apakah dia wanita Yang Tuhan Hantarkan ke dalam hidup saya Untuk menjadi pasangan saya Yang sepadan Kalau mungkin Doa seorang wanita Saudara berkata mungkin Tuhan Apakah dia yang Tuhan ingin Saya menjadi seorang penolong Bagi pria ini Dan selanjutnya Jadi disini Kita bisa belajar Bahwa dari buahnya Kita mengenali Orang tersebut Karena itu Jangan cepat-cepat percaya Terhadap seseorang Perlu diuji Dengan waktu Dengan situasi Dan keadaan Dan kondisi Karena Zaman ini Terlebih lagi Banyak sekali Orang yang mudah tertipu Banyak sekali Scammers Banyak sekali Di Facebook Di Mungkin di Whatsapp Melalui handphone Saudara Ada Whatsapp masuk Dan terus Mengatakan Wah pokoknya Menceritakan sesuatu Atau memuji saudara Atau Atau memberikan Pinjaman tanpa bunga Dan selanjutnya Sepertinya semuanya Muluk-muluk Dan semuanya Sangat luar biasa sekali Di Facebook Sangat mudah sekali Orang memuji Halo darling I love you darling I love you darling Wah artinya I cannot live without you Wah dan Dengan berbagai Jawaban yang muluk-muluk Ternyata Itu adalah Penipu Yang ingin menguras Harta benda saudara Karena itu Waspadalah Mari kita bisa minta Hikmat sama Tuhan Untuk kita bisa mengenali Siapa dia Atau orang yang saat ini Dekat dengan saudara Atau rekan bisnis saudara Sehingga saudara bisa Lebih berhati-hati lagi Tuhan memberkati saudara sekalian Tuhan Yesus kami berdoa Saat ini Ajari kami Dan berikan kepada kami Tuhan kemampuan Untuk kami dapat Mengenali Orang-orang di sekitar kami Atau orang-orang yang Berurusan dengan kami Tuhan Sehingga kami dapat Mengenali Apakah dia orang yang tepat Apakah orang ini Mempunyai niat yang jahat Di dalam kehidupan kami Tuhan Berikan kepada kami Kemampuan itu Dan berikan juga kepada kami Hikmat Tuhan Untuk kami dapat Berurusan atau berhadapan Dengan orang-orang Seperti ini Dengan pertolongan Tuhan Kami berdoa Tuhan Yesus Biarlah Kami selalu Bertindak Sesuai dengan Arahan-arahan Tuhan Terima kasih Berkati Anak-anakmu saat ini Dalam pekerjaan mereka Dalam Keseharian mereka Dan sukacita dari Tuhan Limpah dalam hidup mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian Selamat beraktifitas